Halo, ini adalah LVD atau Low Voltage Disconnect, tipenya XH-M609 Secara umum bentuknya seperti ini, disini ada input, min plus, output, min plus, display voltage, dan buttonnya ada plus dan min Ini barangnya, terkoneksi ke min dan plus, sebenarnya ini pakai seperti ini, tapi ini putus, jadi saya solder Min plus input, min plus output, ditandai dengan lampu menyala kalau output on, dan lampu mati kalau output off Kemudian terukur adalah 14,2V, kemudian disini ada 2 tombol plus dan tombol min Fungsinya apa? Fungsinya kalau voltase input lebih kecil dari cut off, maka outputnya off Kalau voltase input lebih besar sama dengan voltase cut off plus settingan plus volt, ditambah delete timenya, maka outputnya akan on Kita lihat cara settingannya ya, seperti ini Di sini muncul adalah voltase terukur untuk inputnya, display angkanya normal, tidak bergedip, menyala begitu saja Kalau kita tekan satu kali, maka ini adalah voltase cut off yang dipakai disini Kita tekan satu kali, voltase cut offnya di 13,4V, jadi kalau dia di bawah 13,4V akan mati Kita tes Voltasenya akan turun Terukurnya dan Begitu di bawah 13,4V Volume cut offnya Dia akan mati 13,6V Voltase cut off yang dipakai disini Tiga belas koma tiga dia mati, jadi ini lebih kecil, bukan lebih kecil sama dengan ya, salah Tiga belas koma tiga dia di bawah Tiga belas koma empat, kita tekan sekali, tiga belas koma empat, dia akan mati Untuk mengganti voltase cut off, kalau tadi kita tekan satu kali hanya mendisplay voltase cut off dan displaynya normal Kalau kita tekan tombol plusnya dua kali, maka kita merubah voltase cut off Taunya sedang merubah adalah dotnya atau decimal pointnya ya, itu bergedip, blinking Kita tekan ini dua kali Dotnya akan bergedip dan kita bisa ubah Bergedip, kita bisa naikkan Misal di 13,5V, dia akan cut off Selain itu, kita bisa tekan tombol plus cukup panjang untuk kita bisa melakukan kalibrasi voltasenya Jadi kalau ini kita tekan panjang Displaynya akan bergedip semua Jadi number Angkanya bergedip semua Bukan hanya dotnya, tapi semuanya itu kita bisa melakukan kalibrasi voltase input Misal ini tidak sesuai, kita bisa ubah Tinggal kita tekan Misal ini ternyata voltasenya adalah 13,3 Tinggal kita tekan Dia akan mati Atau tidak bergedip lagi, artinya tersimpan Kita mau ubah lagi Tinggal kita tekan Dan kita turunkan Kita tunggu sampai displaynya diem Artinya kalibrasinya sudah selesai Men-display cut off Kita tekan satu kali Dua kali tekan untuk mengubah cut off Kita tekan lama Itu untuk merubah kalibrasi Kemudian berikutnya tentang Plus volt Jadi kalau voltase inputnya ternyata Sesuai dengan cut off Ditambah plus volt Ditambah delay timenya Maka outputnya akan menyala Untuk melihat Plus voltnya kita tekan Minus satu kali Berarti ini plus 0,4 volt Jadi kalau kita tekan satu kali Kita akan mendisplay plus voltnya Kalau kita tekan dua kali Kita akan ubah Artinya cut off ditambah plus volt Yaitu kita tekan plus satu kali 13,5 Ditambah 0,4 Artinya 13,9 Maka outputnya akan menyala Tetapi selain outputnya menyala Berdasarkan voltase Dia juga berdasarkan delay time Untuk merubah delay timenya Kita tekan agak panjang Untuk tombol minusnya Dia akan merubah delay timenya Ditandai dengan Angkanya bergedip semua Kalau kita tekan dua kali Hanya titiknya yang Bergedip Bergedip aja Kita tekan dua kali Maka kita bisa ubah Misalnya menjadi 0,3 Untuk plus voltnya Tersimpan Kita cek 0,3 Kalau kita rubah lagi Menjadi 0,4 Tinggal Dua kali Titiknya bergedip Kita tambah Titiknya bergedip Kita tambah Artinya plus voltnya Sekarang kembali 0,4 volt Kalau kita mau merubah Delay timenya Dalam satuan menit Kita bisa Pencet agak lama Nah Artinya dia Delay timenya Satu menit Misalnya kita Ubah 0 menit Artinya Dia tidak ada Delay time Jadi kalau kita tekan Yang bergedip Semua angkanya Kalau seperti ini Berarti Satu menit Kalau seperti ini Berarti 0 menit Atau tanpa delay Jadi begitu Voltasenya Tadi Disini adalah 13,5 Ditambah 0,4 Artinya 13,9 Ditambah Delay timenya 0 Maka Outputnya Akan menyala Kita coba 13,5 Dia mati Tadi settingnya Adalah 13,5 Ditambah 0,4 Artinya 13,9 13,5 Ditambah 0,4 13,9 Delay timenya 0 Artinya 0 menit Langsung menyala 13,7 13,8 13,9 Dia langsung menyala Kalau kita Cabut Maka dia Akan cut off Di 13,4 Ya 13,4 Sudah Mati Kita tes Lagi 13,9 Menyala Kita cabut Dia akan turun Di bawah 13,5 Dia mati Sekarang Kalau kita Tambahkan Delay Dengan cara Tekan Agak lama Disini Kemudian Kita ganti Misal Kita tekan Agak lama Kita ganti Satu menit Kita simpan Kita simpan Tadi settingnya Di Cut off Di 13,5 Plus volt 0,4 Artinya 13,9 Tapi Dia tidak Tidak langsung Menyala Karena ada Delay timenya Nah ini Kita ukur Ya Kurang lebih ya Nanti saya akan Displaykan Untuk Waktu Tunggunya Di Screen Kita menunggu Waktu Satu Menit Untuk Menyala 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 nah menyala setelah satu menit karena kita kita delay setting satu menit kita sekarang matikan 13,5 13,4 akan mati karena kita cut off di 13,5 ya langsung mati tanpa ada delay jadi delay ini hanya untuk delay on 14 miliampere 14,6 miliampere posisi standby 14,7 miliampere posisi standby 14,7 miliampere atau 1,7 watt itu termasuk besar untuk standby dibandingkan volt identifier yang hanya 0,2 tidak sampai setengah watt tapi lvd bisa disetting-setting demikian cara setting lvd like share dan subscribe ya guys